Terkait dengan berita PPDB, Ombudsman RI Perwakilan Sumsel menyebut hingga 31 Mei belum menerima laporan baik lewat media sosial maupun sarana pengaduan yang ada mengenai pelaksanaan PPDB. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan sedang melakukan pengawasan PPDB Tahun Ajaran 2024-2025. Pengawasan tersebut berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu kepada Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian Agustiansyah melalui Kepala Keasistenan Pencegahan Hendrico mengatakan secara laporan yang masuk per tanggal 31 Mei 2024 ini, belum ada yang melapor secara langsung, baik dari media sosial ataupun sarana pengaduan yang ada di Ombudsman. Hal tersebut diwajarkan mengingat belum ada pengumuman PPDB tingkat SMA. Sebelum PPDB dilaksanakan, Ombudsman Sumsel telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 SMA negeri yang ada di Kota Palembang. Nah, secara laporan yang masuk sampai hari ini, sampai pada per 31 Mei 2024 ini, belum ada yang melapor secara langsung, ini yang baik dari media sosial sampai pada sarana pengaduan yang ada di Ombudsman. Mungkin wajar saja, karena memang pendapat pengumumannya kan belum ada, belum terjadi, dan hari ini kami menunggu pengumuman itu, bisa saja nanti setelah pengumuman, biasanya setelah pengumuman baru nanti ada keluhan-keluhan yang dilakukan atau yang dilaporkan oleh wali siswa terkait pelaksanaan itu. Ditambahkan Hendrico, biasanya setelah pengumuman baru ada keluhan-keluhan yang dilakukan atau yang dilaporkan oleh para wali siswa terkait pelaksanaan PPDB. Beberapa sekolah yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Ombudsman Sumsel diantaranya, SMA Negeri 19, SMA Negeri 1, SMA Negeri 10, dan SMA Negeri 19 Palembang. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah sekolah tersebut telah menerapkan Permendikbud No. 1 tahun 2021.